Assalamualaikum bun, aku Rika Channel Punya pisang di rumah jangan dianggurin aja ya Dibuat kue ini aja simple, tinggal potong-potong dan tuang seperti ini Dijamin laris manis Yuk langsung aja kita bikin Pertama pecahkan telur ayam ke dalam baskom Tambahkan 100 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh vanili cair Kemudian kocok bahan ini sampai berbuih dan gulanya larut Selanjutnya siapkan saringan Kemudian masukkan 100 gram tepung terigu Masukkan 2 sendok makan susu bubuk Kemudian ayak supaya tidak ada adonan yang bergerindil Masukkan 1 sendok teh baking powder Dan masukkan 50 gram margarin yang telah dilelehkan Atau setara dengan 5 sendok makan margarin Aduk sambil tuang 100 ml air putih Memasukkan airnya secara bertahap ya Dan terus aduk sampai adonan licin Kemudian tambahkan 2 tetes pewarna makanan Supaya warnanya tidak pucat Aduk sampai warna timbul merona Selanjutnya saring adonan Kemudian istirahatkan adonan selama kurang lebih 1 jam Sambil menunggu siapkan 4 buah pisang kepok Kupas terlebih dahulu kulit pisangnya Jika sudah selesai Iris pisang dengan ketebalan kurang lebih setengah cm Lakukan sampai selesai Selanjutnya Panaskan cetakan menggunakan api kecil Aku memakai cetakan martabak mini 8 lubang Jika sudah hangat Olesi dengan margarin tipis-tipis Kemudian masukkan potongan pisang ke dalam lubang cetakan Isi 3 potong saja tiap lubangnya Lakukan sampai selesai Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan Menuangnya tidak perlu penuh-penuh ya Cukup 3 per 4 ukuran cetakan saja Karena nanti adonannya akan mengembang tinggi Tuang sampai selesai Jika sudah hampir matang Beri topping di atasnya Aku memakai topping keju Tapi kalau bunda suka mesis bisa diganti dengan mesis Disesuaikan saja dengan selera ya bun Kemudian tutup cetakan Dan tunggu kurang lebih 5 menit Sambil sesekali dilap tutup cetakannya Supaya airnya tidak langsung mengenai kue Lanjut panggang sampai matang Nah jika sudah matang seperti ini Bagian atas sudah tidak lengket Bisa langsung diangkat Tidak usah takut gosong ya bun Karena memang tandanya matang itu Bagian bawah berwarna kuning kecoklatan Nah mumpung masih panas nih bun Olesi bagian bawah kue Menggunakan margarin Fungsinya adalah supaya kue tidak mudah kering ya Jadi meskipun sudah dingin Kue cubitnya tetap enak dan empuk Tuh lihat bun ya Bagian bawah ada pisangnya Dan pisangnya sama sekali Tidak gosong Tapi memang matang merata Nah kue cubit pisang Menggunakan martabak mini sudah jadi Satu resep ini menghasilkan sekitar 12 piece kue cubit pisang super gemoy Super tebal Super lembut Dan super legit Selain bentuknya yang cantik Unik dan menarik Ditambah dengan potongan pisang kepok Yang rasanya legit Dijamin untuk rasanya tidak diragukan lagi Dipastikan sekali coba Pasti bakal ketagihan untuk mencobanya lagi Jadi jika dijadikan ide jualan Ini sangat recommended sekali ya bun Gimana bun tertarik untuk mencobanya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen Subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih